Terima kasih Kalau uya mah kuya Aduh kaulah muda Ini ada berita bahwa Graha wisata Ragunan itu menjadi tempat isolasi Pasien COVID-19 tanpa gejala Kemarin Jadi gini kaulah muda Ternyata sekarang itu isolasi Lu bukan cuma di rumah sakit dan wisma atlet Ada beberapa tempat yang rekanan rumah sakit Nah kemarin gue liat temen gue kan Gekan lagi COVID Loh kok rumah sakitnya bagus banget Gue tanya lu isoman dimana Gue di hotel Darmein Ini rekanannya RSPP Gue kayak Oh bisa gitu Berarti dia ke RSPP dirujuk ke sana Apa dia langsung daftar ke Darmein-Damein ini Dia langsung ke Darmein batuk-batuk Eh enggak dong Astagfirullahaladzim Kan namanya juga rekanan RSPP Jadi dia ke RSPP nih Nah ntar dari RSPP kayaknya akan diputuskan Oke lu gejala lu ringan Lu ke Darmein gitu Dan ternyata ini untuk yang Tanpa gejala ya kaulah muda Untuk isolasi yang non rumah sakit Harus dapet rujukan dulu dari puskesmasa tempat Dan tempat isolasi terpadu di Geraha Wisata ini Dibuka secara bertahap Sambil melihat situasi perkembangan kasus COVID-19 Nah itu dia Oh tadi udah lu sampaikan ya Betul Betul saya sudah sampaikan sampai bawah pak Iya sudah selesai ya Intinya Eh tapi by the way Gua melihat sebuah perkembangan yang signifikan Ya itu Jadi dari kemarin kan Hobi gue yang selalu tidak suka adalah Ngecek kasus harian Oh iya Tapi kan lu mau pergi Jadi lu mungkin agak-agak Jadi apa ya Mawas diri Satu mawas Amin kedua emang kedemanan Gua tuh liat statistik Gua tuh teman Eh gua tuh kadang-kadang Kalau gak ada kerjaan Kalau muda Kok bisa sih Gua tuh kalau gak ada kerjaan Gua tuh ke BMPB Iya Gampang Atau BMKG Kayak coy bagi data dong Nah jadi kasus ini Gainus udah 2 hari Kalau gak salah Itu kasusnya turun-turun terus Alhamdulillah Ya jadi kan kita kayak 33 ribu Terus 20 berapa ribu 26 ribu Gitu Semoga Yang diucapkan orang-orang itu Memang benar Kalau lamuda Kayak kemarin itu Bener-bener lagi peaknya Dan banyak pengamat yang mengatakan Kayak Ini memang Puncaknya gitu Betul Jadi selama-kelamaan Akan menurun Kita doakan saja Dan jangan lupa terapkan 6M Kalau lamuda Iya Udah Dulu 5M eh Gua syuting disuruh sebutin aja Gua kayak ada sekarang 6M Tapi gua udah inget genus Coba 1 6M Memakai masker 2 Menjauhi kerumunan 3 Menjaga jarak 4 Mengucap salam Kayak sekolah Mencintai ususmu Minum ya ku Tiap hari Ya ada 6M lu googling deh Kalau mudah Wow Pejarnya malas Senang-senang terus Di Prambus Genus Gua kemarin liat lu stories Bahas Zendaya Oh my god Tapi bukan cuman Genus doang Kalau mudah Semuanya ngebahas Zendaya Di Euphoria ya Itu di HBO ya Iya Soalnya kemarin itu adalah Episode kelima Season ke-2 Dari Euphoria Gua aja kemarin Waktu siaran malam ya Kita Gua ngecek Trending topik Twitter coy Iya Nah padahal tuh kayak 3 hari yang lalu Ada satu temen gua bilang Ini gua lagi nonton Drama Euphoria Ya tapi kayaknya ini bakal ada 2 kubu Ada yang gak suka banget Sama ada yang bakal suka banget Gua setuju Karena katanya Euphoria tuh Banyak adegan disturbingnya Iya triggering banget memang Dari awal season aja ya Udah bener-bener dikasih tau gitu Mungkin ibarat kalau di Netflix tuh Kayak 13 Reasons Why Oke Nah kalau ini Soalnya emang isinya tuh Violent banget Julio Isinya tuh Kayak KDRT Terus Pelecehan seksual Narkoba Toxic Relationship Kayak gitu Separah itu Wow Eh tunggu dulu Kalau muda ini gua Wow itu gua mawas ya Bukan Berarti gua tertarik Kayak Wow Enggak Tapi yang bikin Trending topik ya gua rasa ya Kemarin Zendaya Actingnya Parah banget Gua gak pernah Seumur hidup gue Nonton Series Drama Remaja Tapi separah ini 15 menit awalnya Itu Zendaya Kalau gak dapet Award Gak dapet Emmys Atau apa Gua gak ngerti sih Gua tuh Liat di stories temen gua Dia bilang kayak Zendaya Securing Her Emmy Award Trophy Performance Iya ya In 15 first minute In Collapse Gua gak tau Wow in Collapse Karena emang itu yang Bener-bener gua rasain Emang adikannya lagi apa Zendaya Jadi disini Zendaya itu Ceritanya adalah Seorang Junkie Dia adalah pecandu narkoba Jadi Ya tanpa spoiler ya Intinya dia tuh lagi Lagi relapse lah Di episode ini Relapse apa? Relapse tuh Jatuh K.O Misalkan ada Sakau Sakau Iya kurang lebih Kurang lebih Sakau Itu juga dimainin banget Aktingnya parah banget Julio Dan akhirnya ya Pas gue selesai Nonton episode itu Rasa yang gue rasain itu adalah Ya Allah gue bersyukur banget Bandel gue apa sih? Bandel gue paling cuman pulang malem Atau kayak minjem baju temen Gak gue balikin Itu namanya klep tuh Tapi tuh kayak Ya Allah Terima kasih Kayak gue dan lingkungan gue Tuh gak separah itu Gue gak ngebayang Kalau in real life Gue ada di lingkungan seperti itu Itu stressful banget Bahaya banget Tapi sekarang gue yakin ya Kayaknya orang Indonesia Udah dikit gitu Yang dulu kan seperti kita ada Di fase dimana negara kita Darurat narkoba Tahun berapa tuh? Tahun Kayaknya pas gue SMP Yang dulu di jalan-jalan nih Itu tuh semua Oh semuanya Seno 2 drugs ya? Iya Kalau sekarang kan kita udah Yang pake darurat narkoba Yang katro-katro aja Udah sekarang tinggal Begitulah Kak Ulamuda Jadi Gue jadi pengen nonton Tapi euforia Lo harus nonton sih Karena Itu yang main tuh Cakep-cakep banget semuanya Siapa Zendaya? Yang lain tuh Enggak terlalu terkenal-terkenal Gimana? Tapi semuanya cakep-cakep Actingnya bagus-bagus Ceritanya juga bagus Cuma memang agak triggering Jadi kalau misalkan Lo gak kuat Kalau lah muda Ya jangan diterusin Iya bahaya ya Kalau mengingatkan Lo sama sebuah memori tertentu Ya lo cari Jangan diteruskan Professional help Begitulah Coba nonton aja Our Bill of Summer Ganti Sudah lah Masih padangan sama Genus sama Julia Di Sun Sentry Ternyata tidak hanya Manusia yang bisa FOMO Kenapa? Daerah pun bisa FOMO Hah? Sak gitu? Karena kan FOMO sama apa dulu nih? Kemarin kan kita sempat ngasih tau Sama Kak Ulamuda Ada beberapa tempat Daerah nongkrong Di Jakarta Selatan Yang menerapkan jam malam SCBD Sudirman Kemang Senopati Gunawarman Betul Enggak Maksud gue tuh Kayaknya ada peraturan itu Supaya Covid tuh nyebar Jadi gak diselatan doang Astaga Bingung gak loh Ada peraturan kayak gitu Nah Tapi ini ada daerah lain yang FOMO Daerah Jakarta lain Yang akhirnya membuat juga Peraturan jam malam Oh Abis ini kita bakal kasih tau Kau Ulamuda ya Stay tune on Sunset Trip Sunset Trip senang-senang terus Di Peramburs Julio dan Genus Is here Tadi lu bilang Daerah-daerah Pada FOMO Gara-gara Gunawarman Senop Kemang tuh tutup malam Iya Jam 12 sampai jam 4 Jadi emang mereka tutup di jam tidur ya Kau Ulamuda ya Iya bener Sebenernya sih kayak Gak peduli lagi Mereka tutup Gue juga udah di kasur Dari jam 10 malam Sejujurnya Jujur Nah Ternyata Tidak hanya Jakarta Selatan Kau Ulamuda Ini Polres Jakarta Barat Juga menerapkan Crowd Free Night Di 8 kawasan Oh Ternyata gak cuman Daerah Jakselta Iya Sama nih Dari jam 00 Sampai 04 Waktu Indonesia Barat Dimana semua orang Sedang tidur Berlelap Betul Oh tapi masuk akal Genus Apa Karena Yang ditutup itu Kota Tua Itu Kota Tua Banyak malam-malam masih nongkrong soalnya Oh iya Hantu Bukan dong Eh tapi kan banyak banget Hantu pasti di Kota Tua Yakin gue Itu kan daerah-daerah Belanda Gitu kan Gue bingung kenapa Kau Ulamuda malam-malam Kau Ulamuda nyamuk Nyamuk Kau Ulamuda nyamuk Nyamuk sama takut kesurupan sih Iya Dimasukin bayan lu Hati-hati Aduh takut banget bayan Jauh-jauh dari Thailand Terus ada lagi Puri Indah Kembangan no Daerah Gisel no Daerah kayak ini juga Iya Terus daerah Kiai Hajimoh Mansur Di Tambora Jalan Kiai Tapa Tanjung Duren Oh banyak restoran Tanjung Duren genus Iya Benar Sedayu Mall Itu mall Gue marah banget lagi Gue marah banget lagi Sedayu Mall Gisel emang tadinya Sedayu Mall jam 12 Pasti buka Enggak kok Cuma di depan situ Banyak yang kayak Tempat makan gitu kak Oh Mungkin kalau di Jaksalnya Ibarat Blok M Depannya kan banyak Gule-gule tuh Orang tuh nongkrong tuh Sampai pagi Gule-gule pada pirang Pasti Bule bang Gule bukan gule Belum selesai coy Oh iya belum selesai Kalau pikir setiap ketawa Kita punchline Iya juga ya Enggak dong Beritanya belum kelar Di Cengkareng itu Ada Palem Lestari Ini yang di daerah Palmerah nih Binus nih Di Komplek Pajak Amal Bakti Empat Lah Komplek Pajak Memang Komplek Ada juga tempat putsel Itu udah gak terbang gue Ngapain lu tutup Tempat putsel Maksud gue Kagak usah lu tutup Emang dia udah sepi juga Kalau malem Aduh Dan mogot ya Mall dan mogot Gue tuh masih gak ngerti sih Kalau sama mall Tapi yaudahlah Ya Anggap saja peraturan ini Memang perlu kita taati Dan harapan kita Semoga yang peraturan ini Bisa menekan Angka Ini ya Apa ya Angka pengangguran Angka covid Angka covid Nah tadi kita masih Ngebahas kolom muda Bahwa ternyata Bukan cuman selatan doang nih Yang ditutup-tutupin Dari jam 12 Ape jam 4 Di daerah Jakarta Barat Pun Melakukan hal yang sama Dari bonjer Palmerah Cengkareng Tanjung Duren Puri Indah Ditutup Tambora juga Tambora Bora Bori Ada kaulah muda Bernama Chelsea Ini anak OG Jakbar Iya Halo Chelsea Halo Eh lu orang jam segini lagi dimana? Gak gitu Gak gitu Gak semua anak Jakbar Anak Binus Gak gitu Oh iya 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 Chelsea Chelsea Aku mau nanya dong Chelsea tinggalnya di daerah mana Di baratnya? Aku di daerah Meruya Nah Meruya Jadi Chelsea Ini katanya Mau ada peraturan Yang Dari jam 12 nanti Itu ada beberapa kawasan Mau ditutup-tutupin Kayak di depan Sedayu Mall Terus Kebonjeruk Cengkareng Puri Indah juga katanya Di barat tuh Gimana sih? Emang orang-orang tuh Maksudnya pada ngumpul Di daerah mana? Kalau nongkrong? Kalau di barat itu Ramainya di daerah Kuri Indah Ya itu kan banyak mall Di situ Terus di daerah kebonjeruk Juga rame tempat makan Dan banyak anak sekolahan Juga di situ Enak-enak tau Di bonjer tuh Parah Apalagi kalau Jakarta Barat gitu Ya bakmi-bakminya coy Astapur Allah Soalnya irisan barat ke utara tuh Beuh Chinese foodnya emang gak main-main Iya Giselle Eh salah Salah kita ngomong sama Chelsea Oke Chelsea gue punya pertanyaan Menurut lo works gak? Lo kan sebagai anak Jakarta Barat Kalau yang ditutup itu Dan dikosongin dari jam 12 malam sampai 4 Pagi Ngaruh gak sih? Menurut aku ngaruh sih Cuma akan lebih berdampak Kalau misalkan Di atas jam kerja Juga udah mau ditutup ya Soalnya Kalau pandemi sekarang itu Gak ditebak-tebak nih Gejalanya Kadang-kadang gak keliatan sakit Tapi sakit Jadi Lebih baik untuk mencegah Penyebaran Lebih baik ditutup sih Mantap Chelsea juga punya Surat terbuka untuk pemerintah nih Suka nih gue Vokal Sunsetrip tuh emang Ya penyiarnya Ya pendengarnya Semuanya harus kritis Kesehatannya Astagfirullahaladzim Pikirannya Chelsea Tapi suka nongkrong di mana Kalau di Barat? Kalau sekarang ini sih Kebanyakan ini ya di rumah aja Karena aku juga lumayan Orangnya konsen sama virus Terus juga lagi WFH juga Jadi ya jarang Mana-mana juga sih Cuma kalau misalkan Minggu lalu tuh Weekend rame banget sih Di mall Kemarin pas aku nyari Baju-baju buat imlek Itu rame banget Parah mall Di Puri ya? Iya Oh mungkin karena memang lagi On the way hari raya juga ya Lagi imlek juga Ya sudah kalau begitu Chelsea Kita ini ya Kita apa nih Kita tantang Chelsea Sebutkan peraturan 6M Itu apa aja Chelsea Ayo Chelsea Lu kan konsen banget Disama virus nih Yuk bisa yuk Tadi sih kok gugur Cel Dia anak hukum loh Aduh apa ya Coba M memakai masker Mandi kali ya Mandi Eh Chelsea Gak gitu Gak gitu Chelsea Biasanya tuh kata kerja depannya Gak cuman Masker Mandi Melankolis Gak gitu Masih di sunset trip Ada Julia Ada Genus Kenapa? Gimana sih? Senang-senang Kayak boleh gak kita berkomunikasi dulu Atau lo kalau mau melancarkan tenggorekan lo Jangan nempel mic Kayak lo jadi insecure gak sih? Lumayan Kayak Sehat gak sih? Lu kayak set-set-set Rapatkan maskerku Jangan sampai Eh insya Allah sehat-set Diruskan gue mau liburan Gitu dong Gue takut Lumayan 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 ini Menantang Trip lo ini tuh cukup menantang Karena kita masih gak tau Atau kebijakan yang super aneh Dan super berubah-ubah Mbak bingung banget ya Jadi Iya Tadi itu kolam muda Tiba-tiba ya Itu ini kan kakak ada hujan ya Hari ini banget Hari ini banget Tadi pagi banget Tiba-tiba keluar info gini Ini gue gak tau salah Dimana gitu Intinya adalah judul beritanya Di semua media gini Bandara Soekarno-Hatta Tutup akses penerbangan Masuk bagi WNI dan WNA Untuk tujuan wisata Gitu katanya Kata beritanya Jadi Kementerian Perhubungan Merilis aturan Syarat Perjalan Negeri Dengan Tampasar Sudara Dari tanggapan COVID-19 Itu berlakunya Boleh gak pelan-pelan Kayaknya Lo kan cerita sama gue Maka wala muda Lo kayak lagi baca dalam hati Lalu gue pas SMA Disuruh baca kayak begitu tuh Baca cepat Ya Allah Mana biar ada yang bisa mendengar Terus WNI dan WNA Pelaku perjalanan luar negeri Dengan tujuan wisata Hanya dapat melalui Ya itu tadi ada Bandara Bali Bandar udara Hang Nadiem Batam Bandar udara Raja Haji Fisabilillah Tanjung Pinang Gue masalah gue Mau ngapain orang Ke Tanjung Pinang Ini bagaimana bisa WNI yang ke Indonesia Tujuannya wisata Tujuannya pulang kampung Pulang kampung Harusnya kan Pulang ke rumah Nah terus Udah itu berubah lagi Katanya peraturannya Jadi gue cek di grup gue Ada kayak semacam surat gitu Dari pemerintah Surat dari pemerintah boleh Betul Dari kemarin ini kita lihat-lihat Julio ini erat sekali Hubungannya sama pemerintah RI ya Karena mas saya mau jadi DPR Oh siap Agar kebal imunitas Keren Tiba-tiba kritis Agar pulang luar negeri Tidak karantina Cik Beritanya itu adalah ini Intinya adalah Kan ada tiga poin ya Intinya berita ini tuh Katanya orang-orang tuh Salah paham baca beritanya Ya karena emang peraturan lu gak jelas Katanya salah paham Sebenarnya Soekarno-Hatta Bisa kok Gitu Gue gak ngerti genus Sumpah Ada poin kedua Dengan demikian Pelaku perjalanan luar negeri Untuk kepentingan wisata juga Dapat melalui bandara Soekarno-Hatta Hal ini perlu kami tegaskan Sekaligus sebagai klarifikasi Atas berbagai pemberitaan Yang telah beredar Gitu Enggak sumpah Maksudnya kan Memang media itu sekarang banyak sekali Akun Instagram Yang mengatasnamakan Sumber info juga banyak Iya Tapi kan kayak berita awalnya aja udah gak jelas banget Iya sih bener Pak Gimana gak mau disalah artikan sama orang-orang Karena jejekan lu aja udah aneh Karantina berubah-ubah lah Tapi tiba-tiba turis ini turis itu boleh masuk Tapi tiba-tiba Bali dibuka Tapi masih ada larangan penerbangan kan Mixed feeling banget Dan kalau lu orang government juga Lu gak perlu karantina kan Eh lu karantina di rumah ya Itu peraturan masih ada gak sih? Dulu soalnya ada peraturan Ini paling alik coy Gue inget sih Yang kalau lu pemerintah Apa DPR gitu Lu bisa karantina di rumah Halo Apa sih bedanya lu sama kita? Kan yang Tau banget lagi Kan yang banyak uangnya mereka Itu dah Tapi gak mereka yang di hotel bintang 5 Kalau muda masih nih Sunsetrip ada Julio ada Genus Tapi gue pengen nanya sama Genus Silahkan Genus kenapa lu sering isi bensin di SPBU BP ayo? Ini sudah jelas Julio alasannya Karena memang bahan bakannya itu berkualitas banget Ada teknologi aktif Itu bisa ngebantu lindungin mesin kendaraan Dari kotoran yang menumpuk Dan bikin kondisi mesin kita tetap perima Keren lu Of course Terus katanya Genus ya Lagi ada promo Chinese New Year ya Masih ada sampai sekarang Kalau lah muda dan Julio ya Ini untuk mobil Tiap isi 24 liter bensin Dapat gratis 1 liter bensin Dan 1 BP stem Oke Nanti kalau udah 5 stem Bisa ditukerin tuh Selama Mandiri Iman Isinya 50 ribu Oh cakep Dan untuk motor Setiap 2 liter bensin Dapatin 1 BP stem Kalau udah 10 stem Bisa dapetin Mandiri Imani Yang isinya 10 ribu Cuma inget ya Gak berlaku kelipatan Keren loh Untung banget ini Promonya berlaku untuk produk apa aja tuh G? Semua produk BP di seluruh SPBU BP di Indonesia Wow Periode promo cuma sampai 6 Maret Dicatat kewala muda Dan penukarannya itu sampai 20 Maret 2022 Nah siap Abis siaran Gue bakal isi bensin di SPBU BP Harus dong BP Everyday Brighter Kalau udah masih di Sunset Trip Ada Julia, ada Genus Kenapa? Gimana sih? Serang-serang Kayak boleh gak kita berkomunikasi dulu Atau lo kalau mau melancarkan tenggorokan lo Jangan nempel mic Kayak lo jadi insecure gak sih? Lumayan kayak Sehat gak sih? Lo sih kayak set-set-set Rapatkan maskerku Jangan sampai Eh insya Allah sehat-set Diruskan gue mau liburan Gitu dong Gue takut Lumayan, lumayan Lumayan ini Menantang Trip lu ini tuh cukup menantang Karena kita masih gak tau Atau kebijakan yang super aneh Dan super berubah-ubah Bikung banget ya Jadi Iya Tadi itu kolam muda Tiba-tiba ya Itu ini kan kakak adangin kakak da hujan ya Hari ini banget Hari ini banget Tadi pagi banget Tiba-tiba keluar info gini Ini gue gak tau salah Dimana gitu Intinya adalah judul beritanya Di semua media gini Bandara Soekarno-Hatta Tutup akses penerbangan Masuk bagi WNI dan WNA Untuk tujuan wisata Gitu katanya Kata beritanya Jadi kementerian perhubungan Merilis aturan Syarat penjalan negeri Dengan tampilan saudara Dari tanggapan COVID-19 Itu berlakunya Mulai 3 Februari Eh Boleh gak pelan-pelan Kayak Lu kan cerita sama gue Maka wala muda Lu kayak lagi baca dalam hati Oh sebelumnya Terus sebelumnya Lalu gue pas SMA Disuruh baca kayak begitu tuh Baca cepat Ya Allah Terus WNI dan WNA Pelaku perjalanan luar negeri Dengan tujuan wisata Hanya dapat melalui Yaitu tadi ada Bandara Bali Bandar udara Hang Nadiem Batam Bandar udara Raja Haji Fisabilillah Tanjung Pinang Gue masalah gue Mau ngapain orang Ke Tanjung Pinang Itu makanya Kayak Gimana caranya Oke mau ke luar negeri Ah Aku ke Tanjung Pinang dulu deh Sama ini Bagaimana bisa WNI yang ke Indonesia Tujuannya wisata Tujuannya pulang kampung Pulang kampung kan harusnya kan Pulang ke rumah Nah terus Udah itu berubah lagi Katanya peraturannya Jadi gue cek di grup gue Ada kayak semacam surat gitu Dari pemerintah Surat dari pemerintah boleh Betul Dari kemarin ini kita lihat-lihat Julio ini erat sekali Hubungannya sama pemerintah RI ya Karena emang saya mau jadi DPR Oh siap Agar kebal imunitas Keren Tiba-tiba kritis Agar pulang luar negeri Tidak karantina Beritanya itu adalah ini Intinya adalah Kan ada tiga poin ya Intinya berita ini tuh katanya Orang-orang tuh salah paham Baca beritanya Ya karena emang peraturan lu gak jelas Katanya salah paham Sebenarnya Soekarno-Hatta Bisa kok Gitu Gue gak ngerti genus Sumpah Ada poin kedua Dengan demikian Pelaku perjalanan luar negeri Untuk kepentingan wisata juga Dapat melalui bandara Soekarno-Hatta Hal ini perlu kami tegaskan Sekaligus sebagai klarifikasi Atas berbagai pemberitaan Yang telah beredar Gitu Enggak sumpah Maksudnya kan Memang media itu Sekarang banyak sekali Akun Instagram Yang mengatasnamakan Sumber info Juga banyak Iya Tapi kan kayak berita Awalnya aja udah gak jelas banget Iya sih benar Pak Gimana gak mau disalahartikan Sama orang-orang Karena jejekan lu aja Udah aneh Karantina berubah-ubah lah Tapi tiba-tiba turis ini turis itu Boleh masuk Tapi tiba-tiba Bali dibuka Tapi masih ada larangan penerbangan kan Mix feeling banget Dan kalau lu orang government Juga lu gak perlu karantina kan Eh lu karantina di rumah ya Itu peraturan masih ada gak sih Dulu soalnya ada peraturan Ini paling alik coy Gue inget sih Yang kalau lu pemerintah Apa DPR gitu Lu bisa karantina di rumah Halo Apa sih bedanya lu sama kita Kan yang Kan yang banyak uangnya mereka Itu dah Kenapa gak mereka yang di hotel Bintang Kalau mudah Masih padahkan nama Julio sama Genus Oke Julio punya banyak nama ya Ada Julio Ada Hulia Sekarang Julio Jadi Genus gue punya temen Temen gue ini namanya Mirip banget sama gue Julio dan Julian Oke Nah terus udah gitu Kita sering buat jalan berdua Sering buat jalan bareng Jadi kadang-kadang Kalau temen kita kayak Jul Itu udah pasti kayak Nah akhirnya sekarang gue sama temen Jadi gue manggil temen gue itu Zul biasanya Oh Gitu Fun fact tentang Julio Kalau lah muda Mungkin kamu yang udah mendengarkan Perambos dari lama tau ya Tapi dulu KTP Julio itu Kresna Julin J-U-L-I-N Kenapa? Karena memang dari Kelurahan salah ketik Nah Eh gak 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 Akte Akte lu kan yang salah Bukan dari Kelurahan Genus Dari Kelurahan Nah jadi si Si Pak Loranya tuh bilang Udah tulis aja Pake order of capitalnya Biar jelas Gue tulis huruf kapital Julio J-U-L-I-O Kenapa yang keluar Julin? Gue gak ngerti banget Maksud gue Kalau O jadi D Masih mungkin Bener O jadi N jauh banget O jadi Q juga Mungkin jadi Kresna Julik Nah terus pas mau gue benerin Itu lurahnya meninggal Jadi kayak Dan hilahi-hilahi Wow aku tenggelam Dalam Julin Gak masalahnya kan ini KTP ya Jadi semuanya tuh paralel Kayak ATM gue sempet Kresna Julin Iya SIMnya Iya Belum lagi sertifikat-sertifikat Sertifikat AP Itu tuh jadi nyusahin banget Sertifikat seminar gue sebenernya Julin Sertifikat seminar gue sebenernya Julin Jangan diliat dulu ya Eh aku udah liat lagi Isi top Top 3 Yang dipake apa aja Oke gue Apa setting terus Screen time Screen time Kita buktikan ya Eh ternyata ya guys Aku seneng banget Jangan pura-pura kaget Gue seneng kamu Julio Gue tuh yakin Julio gak mungkin 5 jam Iya lagi Dan gue ternyata Di bawah statement gue Lu berapa? Gue 6 jam 28 manit Wow Pasti lu lebih menang Kak Julio Oh Lu 10 jam ya Enggak Gue 5 jam 15 menit Loh gimana Tapi 2 menit yang lalu 7 jam Sekarang jadi 5 jam doang Oh mungkin tadi belum ke refresh kali Iya Daily refresh gue 5 jam Kan tocha 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 Terus untuk liat aplikasi yang paling sering dibuka apa? Nah terus disini kita liat Scroll ke Coba Giselle ini Eh Giselle sama CT liat juga dong Masa kita berdua doang Kita kan punya anak magang nih sama producer ya Nih jadi di bawah tulisan grafik si jamnya ini ada tulisan see all activity Oke Oke Coba Julio tebak 3 activity dari Kak Genus dan Genus tebak 3 activity top 3 nya Julio Gue tau kayaknya Julio Gue apa? Pasti ada Youtube Urutin ya Urutin ya Langsung aja tebak 3 Youtube, Whatsapp, Instagram Oke Youtube, Whatsapp, Instagram Tabar dulu tahan jawabannya Julio tebak Genus Whatsapp Oke Instagram Oke Satu lagi ini gak ketebak banget lagi Ini aneh banget Homescapes Enggak, bukan Apa? Tau gak satu lagi gue apa? Apa? Okto Mobile, Mobile Banking Hah? Kenapa lo banyak utang? Gak, Astagfirullah Enggak tau, gue juga gak ngerti Itu bankingnya dia biarin running, Kak Sebentar, sebentar Genus itu mungkin banget lagi Genus Iya kan? Itu mungkin banget gak Soalnya kalau mudah setiap konong-konong sama Genus Genus itu suka kayak diem lama Lagi ngurusin Okto Mobile Ya, lo transfer roti Genus setiap kita nongkrong bareng ya Atau setiap kita bareng Lo pasti akan kayak Eh bentar ya Dia pasti lagi buka mbankingnya Ya kirim uang kemana lah Ya bayar roti lah Apa lah Gue suka banget ya Makaat ini Kesannya gue kaya banget guys Ya Entah kaya atau banyak utang sih, Kak Aduh, iya lagi Iya Tapi kayaknya ya Soalnya gue itu adalah orang yang sangat amat Menggunakan ojek online Dan gue itu bukan tipe yang ngisi saldo pay-pay-an itu Langsung sebulan gue jatain berapa juta dar gitu Enggak Tapi kayak setiap gue butuh sesuatu, gue isi Gue sama banget Jadi kayak gue isi, isi, isi Jadi kayaknya itu deh Okto Mobile, CIMB, makasih loh sama gue Tapi ini salah tebak aplikasi gue Ya Karena gue Instagram, Youtube, amit TikTok Aduh Bener-bener jutik Tapi kita sama Kayak dua bener satu salah Gue, lo apa emang harusnya? Ya kan tadi udah gue bilang satu lagi Okto Mobile Tapi WhatsApp amin segera bener Bener Gue kira Youtube, lo lo gak nonton Youtube ya? Gue gak Youtube banget Nah, gue tuh nonton Youtube tiap malem Oh iya masuk, Neng Oke, sorry Tadi gue kira Gimana sih, Julio tuh manusia paling gak valid se-dunia, tau gak sih? Udah lah, siaran sama dia tuh kayak siaran sama mitos tau gak? Kalian tuh ngeliat doang ya, Kak ya? Udah deh, udah, udah Kalau mau coba lo liat screen time lo Screen capture, screen time lo Boleh di-tag aja Mungkin kalau lo mau stories, mention at Prambush Nanti kita repost Atau ke Twitternya at Prambush Kau lah muda, masih di Sunset Trip Ada Julio, ada Genus Kau lah muda, tau lah nih Ada cuan hemat sampai 80% Dengan kartu kredit, kartu debit, e-money, living point, dan living by mandiri Sampai 15 Februari 2022 Nah, lo bisa dapetin diskon hingga Rp888.000 Untuk makan di Angke Restoran Bakers Inn, Bread Talk, Chat Time, Central Restoran Dintai Fung Chef Stable, Fairmont, Jakarta Fukyu, Gindako, Grab Food, Hawk Band, Union Restoran JW Marriott Jakarta, Le Meridian Jakarta Mako Bakery, Mandarin Oriental Jakarta Ocean Aid, Paradise Dynasty, Paradise Inn, Penang Bistro Raffles Jakarta, Seribu Rasa, Shanghai Express Shangri-La Hotel Jakarta, The Daking Group, The Harvest, The Leaf The Ridge Carlton Jakarta, Mega Kuningan, dan juga Pacific Place Kita punya bonus pulsa, teleponan sampai puas Untuk Indosat, Smartfaren, Telkomsel, dan juga XL Nah, extra voucher hingga Rp8.000.000 di Dop and Dopper Fosil, iStyle.id, Lacoste, Marks & Spencer Masimo Dutti, Sogo, Sephora, Tumi, Urban Icon, Fans, dan juga Zalora Ada diskon nih Rp288.000 di Ace, Ataru, Home Galeria, Ikea, Informa, Informa Electronics, Mitra 10, Pendopo, RupaRupa.com, Selma, dan juga Viver Collection Diskon nih Rp288.000 untuk traveling di Agoda, PegiPegi, Tiket.com, dan juga travel lokal Ada diskon Rp500.000 untuk liburan dengan Antafaya, Aviatur, Bayu Buwana, Dewidayatur, Nusantara Tour, Golden Drama, Panorama JTB, dan juga Wita Tour Disukubunga 3,75% untuk punya rumah impian di Abis Gajian, Bukarumah, dan juga Riku Lalu ada diskon Rp88.000 nih untuk belanja di Bibli, Bukalapak, JDID, Lazada, Link Aja, Shopee, dan juga Tokopedia Nah, diskon hingga Rp888.000 untuk beli gadget dan elektronik terbaru di Digimap, Electronic City, Aerafon, iBox, Mi Store, dan Samsung by NASA, kaulah mudah Tambahan diskon Rp88.000 pakai Living Point untuk belanja kebutuhan harian tiap hari di Aeon Supermarket Alfa Midi, All Fresh, Grab Mart, Hyper Mart, Indomaret, Camp Chicks PP, Sayur Box, Tani Hub, dan juga Total Buah Diskon hingga 38% maksimal Rp250.000 di Air Asia, CityLink, Emirates, Gorda Indonesia, dan juga Qatar Airways Lalu, kaulah mudah bisa tukar mulai 100 Living Point di Yolo Tahun Baru dan juga Gadget Baru Saatnya belanja cuan di Imlek, saatnya mandiri Info lengkap kunjungi bmri.id slash promo Imlek atau hubungi mandiri call 14.000 Bank mandiri terdaftar dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan On Perambus Radio Sunset trip senang-senang terus di Perambus Ada cerita yang akan diceritakan oleh Julio Yang bikin mata Julio sendiri terbelalak Karena ini adalah arti favorit gue soalnya genus Oh ya? Margot Robbie, gue suka banget Sebutin tiga film Margot Robbie All my friends are hidden, stay kids low Oke, itu namanya adalah Aduh, CT apa itu ya? Suicide Squad Suicide Squad Terus BBC BBC itu apa? Yang dia jadi pembawa berita Bombardier Apa? Jadi ada satu film Margot Robbie yang menceritakan tentang dunia news anchor The Wolf of the Wall Street Bukan, turun lagi, turun lagi Tapi dia emang main film itu sih Tonya Kok gak ada? I Tonya I told ya I told ya Ah, udahlah Wall of Wall Street Itu kan karena lo baca di layar, Giselle bukain Gini aja Jadi lo langsung ceritain aja apa yang membuat lo excited dari Margot Robbie Gue juga agak heran Karena menurut gue tidak selamanya Margot Robbie seperti ini Wow, dibelain ya Betul Giselle boleh kasih beritanya ke Julio gak? Dia kan mau cerita Bomshell yang gue bilang tentang pembawa berita Bomshell Gue pengen banget ngomong bomseks Tapi kayaknya Astaghiru lo Bukan Bomshell kalau muda ya Nah Jadi Margot Robbie menjadi artis yang paling sering telanjang di film Ada fakta unik yang didapat dari Margot Robbie Ternyata dia selalu tampil Makanya pakaian dalam aja Ingat telanjang di sepanjang karir dia di dunia film Data itu didapat dari Bingo Sides Yang nyebutin jika Margot Robbie ini Dia buka pakaian 55,6% dari seluruh filmnya Gokil Jadi lebih dari setengah ya Even di Tarzan aja ada adegan dia telanjang Oh itu mah jelas Jelas-jelas Tarzan Pakaian di hutan kan mini Lah ya kan jadi Tarzan ini bukan Margot Robbie Lo teori apa sih Jelas-jelas Tarzan loh Kan yang di Tarzan bukan Margot Robbie Di otak gue cuma kayak ih di hutan kan gak ada H&M Gak ada Zara, Uniqlo Kan film Tarzan yang telanjang cuma Tarzan Iya lagi Si Margot Robbie kan adalah seorang ilmuwan yang datang ke hutan ya Iya harusnya pake enter tutup Sorry Angka itu akhirnya ngalahin Megan Fox, Lindsay Lohan sama Elizabeth Harley Elizabeth Harley itu apa ya Coba digugling Elizabeth Harley namanya familiar tapi gue lupa mukanya Nah itu dia Tapi gue juga sebentarnya agak main blowing karena ketika dia bilang Oh Oh dia Tau muka sih Tapi lupa rasa Asik 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 Lupa rasa Mantan anda Tapi gue agak heran sebenarnya lagi Karena Margot Robbie itu Ini kalo liat di semua film-film dia ya Tadi ada bombshell Terus ada Aito nya gitu Dia jarang buka baju menurut gue Kecuali Tarzan dia buka baju Burst of Ray dia buka baju Emang Burst of Ray buka baju? Enggak kan? Burst of Ray dia jadi apa ya? Dia jadi Harley Quinn lah Ya buka baju lah yang ada-ada dimandiin telanjang gitu loh Hah? Lu nontonnya versi apa sih? Burst of Ray XX Pornhub Senang-senang terus di Prambors Kita sudah di jam 6 sore Barangan Genus dan Julio Kawala Muda Satu hal yang gue suka sih Karena nama Genus Apa tuh? Dia bisa membagi ilmu-ilmu yang didapatkan dari dunia luar Dari dunia gaib Dari dunia lain Betul karena Genus adalah dukun Dukyun Bayan Lagi-lagi balik ke Bayan Ini menarik kalau ulam muda Karena ilmu yang gue berikan itu datang dari duniaku Yaitu dunia anak-anak Dunia makanan Ada jenis-jenis makanan yang ternyata bisa menurunkan IQ dalam hitungan hari Wah kayak gue kebanyakan makan ini nih Coba apa Genus? Makanya IQ lo turun terus berkala ya? Dan bertahap Dari SMA? Kesian Kayaknya lo waktu sekolah pintar deh harusnya Enggak Oh enggak, oke Berarti lo makan makanan ini dari kecil Iya Jadi kayak downgrade, downgrade, downgrade Bahkan bisa mengganggu mood ke olah muda Menurunkan daya ingat Meningkatkan resiko demensia Dan jenis-jenis makanannya itu adalah Ini kayak makanan-makanan yang tinggi pemanis Kayak soda, energi drink gitu-gitu Udah gitu junk food Udah gitu ya mengandung karbohidrat dengan struktur glukosa tunggal Waduh Hah kok makanannya enggak ada yang gue makan? Heh Iya Berarti enggak gue pure stupid aja Iya lagi Tapi intinya maksudnya ini adalah makanan-makanan yang memang proses food Makanan pabrik yang banyak pengawet dan segala macem gitu ke olah muda Kue-kue manis Kebanyakan mentega Udah gitu tinggi sodium Pengawet mie instan Sosis siap saji Hah popcorn Gue suka banget sosis I like popcorn Popcorn Iya Lo pilih ya Ini nih Lo lebih mending popcorn apa pop mie Popcorn Gue pop mie Lo mendingan sosis apa nugget Gue biasa makan pake sosis sama nugget Gak bisa milih ya Pilih ya Iya Sosis Nugget kadang-kadang ada yang gak enak banget genus Nugget tuh kadang-kadang ada Ih gue pernah makan nugget ya Masa kulit doang Gak ada di gini Kayak nugget itu terikortrit Gue tau itu pasti nugget curah kan Yang kayak lo ambil kiluan di supermarket gitu kan Yang tepungnya kuning banget Betul lagi Iya kan Oke sekarang Julio Apa? Gue akan menguji kepintaran Julio dan juga kaula muda Kita akan bermain cerdas cermat Aduh Seputar pengetahuan umum aja Seputar makanan gak Giselle? Gak pengetahuan umum aja Oh Jadi obrolan gue tentang makanan tadi Tidak ini Gak kita sambung-sambungin Karena yang dites kan bukan antum Saya Saya kan tidak tahu apa-apa Bener Dan ini kan ada hubungannya sama penurunan Kecerdasan IQ dan otak Asik Kita akan melawan Kaula muda Julio versus Kaula muda Siapa yang ingin menantang Julio Langsung saja telpon Kaula muda 72800438 Gampang kan lawan Ka Julio kak Gampang banget lagi Eh coba dulu dong Jangan menyerah Julio Eh Makanin diri sendiri Eh jeruk busuk yang kemarin lo bilang busuk aja Sekarang lo masih lo makan Itu kan sudah membuktikan daya pintar manusia Sunset trip senang-senang terus di Pramboy Yeah baby Setelah membahas tentang beberapa jenis makanan Yang bisa menurunkan IQ Dan makanan-makanan ini aku yakin sekali sering dimakan oleh Julio Jadi kita ingin ngetes IQ-nya Julio Ketika pengetahuan-pengetahuan dasar Diversus sama Kaula muda yang siap menantangmu Siap Gua ini tapi ini Kaula muda Kan namanya Reza Halo Reza Wah banyak yang makan butter nih Reza Smooth Light Reza Suaranya gak? Ada Tadi gak ada sekarang ada Reza di daerah mana? Jogja sih domisili Keren Oh Jogja Eh ini kan Jakarta lagi hujan dari pagi nih Di Jogja gimana cuaca hari ini? Jogja kemarin sempat hujan Sekarang kalau pagi juga masih agak-agak mendung Tapi gak panas juga sih Lagi adem banget ya cuacanya Adem gitu ya Waktu itu gue ke Jogja Reza Buset Panas banget Jogja kayak Mesir Gue terakhir ke Jogja juga panas Iya biasanya emang panas banget Apalagi Tapi sekarang gak kok udah masuk mesin hujan Jadi dengan cuaca hujan seperti ini Di Jogja enaknya makan apa Reza Yang lagi nge-hits? Yang lagi nge-hits Mungkin yang paling banyak ada di Jogja itu soto Hampir tiap sudut kota Jogja itu pasti ada soto Iya lagi bener Terus kalau gak soto mungkin ini Apa yang pedes-pedes malam-malam itu tuh Cabai Oseng Mercon Oseng Mercon Bener-bener Pedes-pedes malam-malam Itu kan anget-anget tuh Mangut belnya sama Oseng Mercon kan anget-anget Panas itu enak tuh Pas hujan hujan Aduh Gue jadi ke Jogja Nanti ya ke Jogja Yaudah yaudah Ayo Reza Sekarang kita berdua Lu sama gue Kita ini ya Aduh IQ ya Aduh pintar ya Boleh-boleh Jadi Reza Kalau misalkan mau jawab Bilang belnya Reza, Reza Julio kalau mau jawab Julio, Julio gitu ya Siap gue Ya siap-siap Pertanyaan pertama Binatang yang bisa hidup di air dan darat disebut dengan Julio Reza, 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 Reza Julio Amfibi Betul Yeay Berikutnya Julio 1 Reza kosong Reza where are you? Wow sombo Soranya masih ada kan? Masih ada Ada-ada Lo menyindir dia Dia pikir dia terputus Jangan gitu dong Reza ini Takutnya aku yang hilang gitu Reza ini pure soul Oke Pertanyaan kedua Aku cari yang agak susah Eh yang gampang dulu deh Masih Patung spings Kebanyakan terdapat di negara Reza, Reza, Reza Reza Ih lu gisil Egypt, Mesir Mantap Ting-tong, ting-tong Nanti tuh gue lagi ngomong sama gisil Sengaja Gue sengaja Julio lagi kayak naikin alis Apa-apa Gue langsung kasih pertanyaan Biar Reza dapet quiz Eh dapet quiz, dapet score Oke Reza 1, Julio 1 Berikutnya Pertanyaan ketiga Ikan badut Biasa berlindung dari pemangsa Dengan bersembunyi di dalam Reza, Reza, Reza Reza Anemone Ini terlalu Reza, kok lu pencer banget Pasti kamu referensinya Nemo ya Apa, Zah? Pasti saya Jogja harus pintar Mantap Karena Jogja itu kota pelajar bro Ya betul Pertanyaan keempat Ini berarti skornya berapa? Reza 2 Julio 1 Iya kan, gue kan kamu lah Satu-satunya Jadi cuma satu selamanya ya Pertanyaan berikut Kalau Reza gak ada duanya berarti Waaah Iya lagi Pertanyaan keempat Agak susah Ini kalau Reza bisa Gue salpa Waduh-waduh Jenis kumbang terbesar adalah Kumbang titik-titik Kumbang terbesar ya Kumbang dan kupu-kupu Salah, itu belalang Julio Julio Oke Julio Masa kumbang Gak ada Karena dua-duanya bisa menjawab Aku kasih tau Kumbang terbesar adalah Goliath Susah kan? Susah kan? Gue bahkan kagak pernah denger tuh Kumbang Goliath Liat juga gak pernah Itu Goliath Pasti belakangnya tin loh kan Goliath tin loh Makasih ya Julio Udah nyelamatin siaran ini Pertanyaan berikutnya Tumbuhan berduri Kebanyakan tumbuh di daerah gersang Seperti gurun adalah Julio Mawar Reza, Reza, Reza Netot Julio gue Tebas ya leher lo Kenapa? Tumbuhan berduri di gurun Reza jawab tolong Katus Batuk Oh mawar Udah Ini kita tutup saja 3-1 skor untuk Reza Selamat untuk mahasiswa Jogja Yang membuktikan bahwa Anak Jogja pintar-pintar Congratulations Terima kasih Duh Reza Udah deh Gue kecewa Tapi lu kaget gak sih? Kagu kagetnya mawar Aku dulu Yang ikut ke Medan itu Loh sama Julio Ke Medan? Lu yang ikut ke Medan? Iya Ada acara apa? Sama Julio, sama Ilham, sama Nadia Ada acara apa waktu itu? Oh gajah ya? Iya yang sama gajah Yang kagetnya trip Iya Betul Itu aku Reza Kamu tau gak Waktu pulang dari Medan itu Mukaku abu-abu Seperti pantat Asbak Sama pun aku Juga tanganku belang banget Ya Allah Jadi curhat nih Anak-anak Medan nih By the way Terima kasih ya Berarti Reza sudah mendengarkan Sunset Trip Dari zaman Najul Iya Halo Ilham Hani Sampai sekarang sama Geno Thank you Reza ya Dari 2016 Dari masa SMA Thank you banget Dari masa SMA sekarang Terima kasih udah bikin kita ngerasa tua loh Sekarang udah pensiun kan loh Dadah Reza Ya dadah Pramos Radio Indonesia number one Hit music station Sunset Trip Genus dan Julio is here Kita tadi lagi ngomongin Soal Kita harus memberikan ucapan selamat ya Kepada pasutri Celebrity dunia ini Karena mereka baru saja melahirkan Anak kedua di tanggal cantik Kalau gak salah dia baru upload stories Tadi pagi apa semalam ya Iya Apa kemarin ya Semalam deh kayaknya kalau muda Eh apa cantiknya sih 7 Februari 2022 Nah akhirnya 2 Februari Kak Oh 2 Februari Sorry 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 Emang di uploadnya ke Instagram tanggal 7 Iya Oh jadi tuh dia tuh Tanggalnya soalnya 0 2 0 2 2 0 0 2 Enggak dong Masa tahun 2002 Iya Sorry sorry Tuh anak udah 20 tahun dong sekarang Berarti 0 2 0 2 2 0 2 Betul Congratulations untuk Kylie Jenner Dan juga Travis Scott Yang sedang banyak sekali masalah Karena konsernya kemarin ya Itu dia Selamat ya guys Jadi Kim K Adeknya Kim K Kay ya Kylie Itu kayak upload gitu Kalau muda Foto dia lagi megang tangan baik Gitu Pake filter hitam putih Nah Yaudah tuh lahir deh Soalnya kayak gak ada caption apa-apa juga dari Kylie Jenner Ketika dia nge-post di Instagram Cuman sekedar 2 2 2 2 gitu 2 Februari 2022 Terutama dia lagi jadi volunteer di rumah sakit Poli ibu anak Aduh Emang banyak banget lagi bayi yang lahir pasti di hari itu Iya Belum ada Dia seser atau normal ya kak kira-kira Gue Dia seser atau normal Ini lotus bird Tunggu lotus bird Yang hari-hari yang gak dicukur Dikunting Dicukur Emang bubulu hari-hari Lotus bird Gisel Gue tuh sebenernya adalah orang yang sama sekali tidak pernah mempermasalahkan tanggal cantik Iya soalnya kayak apa ya Misalkan nih kan insya Allah akan terjadi pernikahan antara saya dan pacar saya bulan depan ya Dia tuh bener-bener kayak udah kita tanggal sekian aja soalnya itu Mas Endo Jawa soalnya Martin tanggal banget Iya lah gue kan juga Jokau Tapi mungkin karena dia Jokau itu apa ya Jokau itu Jawa Oh Slang word bro You know right Like Jeksel style Jeksel Jeksel Nah yaudah jadi Karena menurut gue Tanggal cantik pun gue belum tentu inget Gue tuh jarang banget bisa nginget angka Julio Oh iya sama gue juga Iya kan Nomor telepon deh Nomor telepon Ibu gue aja gue gak hafal Ibu gue kalau denger marah banget Gak usah nomor telepon Password copper Lah kok gue juga ngebelokin lagi Enggak Ya gue sih udah susah sih Ngebelokin hari lahir Tanggal nomor telepon Nah diputar sama dia ke nomor copper Sorry Oke kita lupain nomor copper ya Kita balik ke tadi nomor handphone Coba Pak Genus Ini kan gue sekarang lagi di mixer Iya Gak sih lo ini mixer Lo bisa-bisa ya Iya Sebutin sekarang nomor tante Rita Bisa gak? Gue tantang loh Gue berani jamin lo gak hafal Kita sensor dua nomor terakhirnya ya Iya Kalau lo hafal aja 0813 10 8 Nomor nyokap gue tuh cantik loh padahal 8 8 Wah Wah 3 2 1 Oke gak hafal Gue tuh inget nomor sahabat gue 2 orang Siapa? Seka Aristo Sama Pony Itu 3 orang itu dong yang gue inget nomornya Coba Pony 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 0818 082 80 XX Nyokap lo sedih gak sih dengernya? Sedih pasti coy Gue berharap banget nyokap gue gak denger nih Gak 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 apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Tante Rita Gak jadi gue akan Mau Mau mastikan nyokap gue Jam berapa sekarang? Jam 6 ya? Nyokap gue udah di rumah Dia gak berpergian Kayak mama Jakarta itu ditutup Dari jam 18.00 Sampai 04.00 Gue majuin 6 jam Dari jam seharusnya Wow Jatuhnya The Purge ya Aduh Eh Oke gamers kan tidak valid Abis ini kalau mudah Gue mau coba Kita telepon orang-orang pramburs ya Kita tantang Mereka nyebutin Nomor orang tua Bokap nyokapnya mereka Karena itu kan emergency call ya Harusnya ya Pastiin masih ada ibu bapaknya ya Kita jangan telepon Bener-bener Jangan dark jokes ya Jadi mengungkap Luka lama nanti Berita duka nih Sunset Trip on Pramburs Sunset Trip senang-senang terus Di Pramburs Ada Genus dan Julio Yang sedang shock 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 Eh Kurang belum Oh belum selesai Sorry Shock 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 Wah lama banget lagi Shock 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 Shockbreaker Lagu bengkel Bahkan saking udah kelamaan tuh Shock Udah gak shock lagi Udah gak kaget lagi Saking udah kayak Iya iya shock Apa sih Kagetan amat Seorang Jeff Bezos Kita tau dia tuh orang yang tajir melintir luar biasa Dia tuh terkaya nomor satu di dunia ya sekarang Iya Iya kan Dia udah ngalahin Bill Gates dan juga Mark Zuckerberg dan segala macem kan Oh Loh Oh wow Dia itu baru shock tuh Enggak Kok ya Ini Jeff Bezos yang punya apa sih Amazon Oh Gue pikir yang paling kaya yang punya Tesla Siapa namanya Oh Alan Musk Mungkar Iya Alan Musk Itu malaikat Penjaga neraka ya Sorry kalau gue lupa Eh lupa gue Stafin Allah Jangan sebutin jabatan kalau lo gak yakin Genus Enggak masalahnya kayak Gue tau kayak Oke mungkar Oke jahat Oh illuminati Enggak gitu Mungkar nakir Please jangan diulang-ulang itu nama malaikat Nah seorang Jeff Bezos dia membuat kapal pesiar yang luar biasa besar Julio Oke Sehingga untuk mengeluarkan tuh kapal dari bengkel Dia harus ngerombak jembatan yang adalah landmark lama dan bersejarah di Belanda Jadi masyarakat Belanda marah Marah banget ya Luar biasa kayak eh coy Cuma demi ngeluarin kapal lo Kita harus ngebongkar benda bangunan bersejarah Egois banget lu Itu gak make sense-sense sih sebenernya Soalnya kapal ini itu kalau gak salah tingginya tuh 40 meter apa? Hah? Tinggi apa itu biasa aja ya? Eh 40 meter tinggi tau Jadi Gedung tuh berapa meter biasanya? Coba Coba Giselle googling tinggi gedung standar Jakarta Iya Atau ini aja tinggi BNI 46 deh Wah Kalau BNI 45 harusnya lebih dari 40 Oh guys Gedung tinggi-tinggi guys Gedung 400an meter Berarti 40 meter gak tinggi-tinggi banget Tunggu Saking tinggi kapal ini jembatan Koning Chauvin Aduh gak tau lagi bacanya gimana Yang memiliki clearance sebesar 40 meter Iya harus dibongkar Oh Kalau 40 meter tuh berarti Dari jarak permukaan danau Kesampe tinggi jembatannya itu 40 meter Ya gak terlalu tinggi sih Makanya kapalnya lebih tinggi dari itu Sehingga harus dibongkar tuh jembatan Wah Allah Giselle cari tau dong Kapalnya tuh tingginya berapa Pengen tau Loh 40 meter kan lo bilang Stop 40 meternya itu tinggi Jarak permukaan danau ke jembatan 127 meter Astagfirullahaladzim Titanic 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 ketemu salim Titanic sebelah nama ini ya Titanic kayak sekoci Iya lagi Kalau misalkan Titanic dulu kan Nabrak gunung es Terus dia bocor Kalau ini paling ala lecet doang Iya walaupun ini nabrak gunung es Esnya mencair Iya Indonesia number one Hit music station Masuk ke jam 7 malam Ada Genus dan Julio Kaulamuda Yang ingin sedikit klarifikasi ya Apa? Tadi sebelumnya kita bilang Orang terkaya di dunia itu adalah Jeff Bezos Tapi ternyata Elon Musk kan? Elon Musk You are right Julio I'm so proud of you Masukin sound effect tepuk tangan Karena Elon Musk itu Soalnya dia kan yang punya Tesla Terus Apalagi Punya istri dan anak Dia punya apa sih? Tapi kayaknya si pacarnya itu gak dinikahin deh Si anaknya yang namanya kode-kode itu kan yang susah banget Pacarnya itu artis penyanyi Grimes Ijab kabulnya gimana gotanya itu Kebetulan Elon Musk gak ijab kabul sih Kayaknya dia gak punya agama deh Orang sepinter dan sekaya itu Kayaknya gak percaya apapun selain dirinya sendiri Eh lu kenapa lu Julio? Jeruk gue basi parah nih kalau mudah Tuh kan masih Udah berjam-jam masih dimakan tuh jeruk Gue bingung banget Udah tau kemarin busuk Sorry-sorry Kita kembali Ketika mungkin Elon Musk lagi menghadapi Eh Elon Musk kan? Ketika Jeff Bezos menghadapi kasus Dia gak bisa ngeluarin kapalnya Ngelewatin jembatan di Belanda Ini Mark Zuckerberg juga lagi pusing pasti nih Kenapa nih? Karena warga Eropa terancam tidak bisa memakai Facebook dan Instagram Nah nih katanya Karena Meta Platforms Inc. itu mau menghentikan operasi Facebook, Genus, dan Insta di wilayah Eropa Rencananya karena Karena perusahaan itu kayaknya gak bisa nargetin iklan ke penggunanya di Eropa Setau gue soalnya kayak platform kayak Facebook atau Instagram mereka itu akan mengikuti ground rules atau hukum yang ada di negara itu Makanya kayak dulu kan pasti banyak banget cerita Facebook gak bisa dibuka di Cina Nah ini ada peraturan di Eropa Intinya kawala muda yang gak bisa nego lah sama Facebook Jadinya sepertinya tidak akan bisa dibuka Ih gimana tuh kabar-kabar influencer dan content creator di Eropa ya? Nah tapi kan Cari duitnya gimana? Kebetulan negara mereka emang masifnya bukan dari situ Genus Kan negara yang masif content creator itu ya itu tuh justru cuman Oh iya iya Asia Tenggara Iya lagi negara Filipin, Thailand, Indonesia Negara berkembang bukan negara maju Nih bahkan ya ada satu temen gue pernah dia ngepost gitu kayak survei Kepercayaan orang-orang gitu Lo tau gak? Ini kalau gue gak salah either di Eropa atau di Australia Jadi gini Mereka tuh nomor satu paling percaya sama dokter Terus nomor dua polisi, guru, apa-apa-apa gitu Nah Indonesia, apa negara Indonesia deh Apa another negara di Asia Tenggara ya Masyarakat lagi percaya sama influencer nomor satu coy Nelahi dokter dan polisi Ya kalau polisi ya udah lah ya Sorry not sorry pak Tapi kalau dokter kalah sama influencer Itu no wonder kenapa waktu gue covid Gue disuruh minum minyak kayu putih sama emak gue Astagfirullahaladzim minum minyak kayu putih itu gak bener banget Temen gue disuruh minum amer genus Grup whatsapp mana coba emaknya masukin tuh disuruh minum amer Ya mungkin mereka punya kepercayaan Daripada tuh alkohol cuma lo semprot di tangan Lo telen aja sekalian Jadi kumannya mati dari dalam ya gak sih? Iya juga ya Abis ini kita mau main challenge kau lamu deh Gila gisah ini buka chat facebook lagi Gue sama Julio pasti Gue gak ada facebook Gue gak juga gak ada Gak ada facebook Gak ada gisah Game nya nanti deh gisah pikir ya Abis ini kalau budaya Indonesia number one Hit music station Halo kalau muda Tadi gisah mau challenge kita apa? Challenge saya Tau belum ngasih tau challenge nya Soalnya kan kita habis ngebahas soal Instagram dan Facebook Yang kemungkinan tidak bisa dibuka di Dulu gue sama coach Zarhan Lo sama coach siapa? Zarhan juga Eh lah seru banget Nanti gue tanyain katanya Banget 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 apanya ya Gak tau Apanya yang begitnya 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 Eh gimana sih caranya gendutin badan kayak kamu gitu? Aku tuh gak bisa gendut deh Kalau orang gendut makanya pasti rakus kan? Eh gak mau aku tebenan sama orang gendut kayak kamu Wey ngapain bawa gendut kemana-mana? Gendut 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 Gak aku gak gendut aku gak gendut Kaulah muda Menurut survei The Yahoo Health Sebanyak 93% wanita dan 83% laki-laki di dunia mengalami body shaming Korban yang mengalaminya gak cuma mendapatkan perasaan malu Tapi bisa sampai menganggap dirinya gak berguna Stop body shaming This public service announcement brought to you by Prambors Indonesia number one hit music station Beb-b Hmm vaksinasi booster udah bisa nih Hah? Biar tingkat kekebalan sama masa perlindungannya makin lama gitu Eh iya deh gue mau banget Caranya gimana sih? Lo bisa langsung daftar lewat peduli lindungi Atau langsung ke penyedia vaksin terdekat Terus tunjukin deh N.I.K. lo Hei mantap Yudah vaksin booster Mumpung gue juga pas nih 6 bulanan kelar vaksin dosis 1 dan juga 2 Nah Kaulah muda Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Telah menerbitkan surat edaran untuk melaksanakan vaksinasi booster Atau vaksin lanjutan Dengan menyasar masyarakat berusia 18 tahun ke atas Dan prioritas lansia Serta penderita imunokompromis Ada juga kombinasi vaksin booster yang disetujui oleh pemerintah Seperti vaksin primer Sinovac Menggunakan vaksin booster Pfizer atau AstraZeneca Vaksin primer AstraZeneca menggunakan vaksin booster Moderna atau Pfizer Dan vaksin primer Pfizer menggunakan vaksin AstraZeneca Yuk daftar vaksinasi booster sekarang This public service announcement brought to you by Prambors Indonesia number one hit music station Sunset trip senang-senang terus di Prambors Denus kan lo juga lumayan sering nonton konser ya? Insya Allah Konser yang, lah insya Allah mah yang akan datang Kalau sudah terjadi lah bukan insya Allah Oh bener, pastinya Nah itu Konser yang paling tidak bisa lo lupakan? Tanpa bermaksud Meninggung? Untuk, enggak enggak Lebih ke sombong Oke Itu sepertinya adalah global citizen Yang di Amrik ya? Yang ada BTS ya? Tapi BTS sama di layar kan? Enggak Enggak ada BTS Tapi maksud gue, gue bisa menyaksikan Coldplay Coldplay Billie Eilish Shawn Mendes Camilla Cabello Lidzo Satu panggung Jello Iya Kayak gue happy banget Maksud gue Itu kan kita sudah berjuta-juta tahun ya Ya dua tahun doang sih Lebay, enggak juta-jutaan Tapi kita udah enggak nonton konser Segitu lamanya Dan gue Waktu lo nonton konser Sorry maaf Mereka potong Enggak apa-apa pak Dari tribunews.com ya Saya lihat suka menyela soalnya Maaf, sorry Saya dari Universitas Dua Palembang Mau nanya Oh kita orang-orang mau pakai maskar enggak di US Nonton konser itu? Ada yang pakai, ada yang enggak Wadaw Tapi gue sih Yaudah Gue memilih untuk nontonnya di belakang-belakang aja Karena itu adalah konser pertama juga Yang gue tonton sama nyokap gue Sayang banget Tante Ida Iya Jadi RDK sih excited banget pas mau nonton Jello Boleh enggak panggung? RDK enggak? Oh iya lagi Kan gue juga jadi kutang RDK nanti Mama My mom Itu excited banget untuk nonton Jello Jadi pas lagi Jello dia happy Dia instastory Mama kan kayak Ini banget Apa namanya Aktif sekali di social media Gadgetholic Gelik Gadgetholic Jadi kayaknya itu yang salah satu paling berkesan Soalnya ya lo udah sekian tahun gak nonton konser Akhirnya lo nonton konser dengan light up yang crazy So yeah I think it's like that I know you right Yeah I mean that's okay I mean that's okay Konser paling berarti untuk Jello Do you remember? Gue Bruno Mars di Malaysia Oh my god 24K magic ya Iya Aduh gue iri banget lagi Eh kalo berarti konser Bruno Mars itu Yang gue ingat nah Di atas panggung Cuman berlima Bruno Mars dan si backing vocal yang biasa lo liat di TV itu Mereka semua bisa melakukan semua hal anjir Iya bener Dari main alat musik Iya joget coy Joget Dari acting Apapun Gue kayak anjing ini konser Kayaknya budgetnya murah banget deh Kagak ada yang main alat musik Mereka synchronize banget semuanya Iya semuanya Pasti mereka semua tuh bayarannya mahal banget Dari main alat musik Kamen pake minus one Mereka Maksudnya mereka Yang main tuh mereka sendiri Maksudnya tuh gak ada Additional band Gue lupa Mereka tuh main alat musik mereka sendiri Julio Iya bener kayaknya gak ada deh Ini gue boleh yakin nih Waktu di solar ball Eh solar ball Solar ball Super ball juga begitu kan Gak ada yang main band kan Mereka doang kan Iya mereka yang main band Tapi kan ada yang main band mereka yang main Iya mereka Iya Jadi intinya adalah di panggung tuh Cuman berlima itu doang Oh iya Jadi kayak mereka as a team gitu Gue cape banget Bebat disini Karena kayak Lo tuh gak ada yang main band Loh ya ada tapi mereka Iya gak ada yang main Ya ada tapi Gue capek Kira acapella tau gak Tuh Itu kalo lo bilang gak ada yang band Itu namanya gue nonton Pitch Perfect Bukan Bruno Mars Acapella Aduh Ada update tentang konser Billie Eilish You better stay tuned Senang-senang terus di Perambus Sunset Trip Barengan Gaines dan Julio Ini ada Tiga tiger Apa sih tiga tiger Tiga tiger New baby tiger New baby tiger Oh kok masih baby tiger Lahir di tahun Cina Air macan Wah gila Itu terscramble banget Kalimatnya Lahir di tahun Macan air cina Apa macan cina air Macan Macan air cina Macan ci Macan ci Jadi kalo mudah Perkiraan Loh perkiraan Perkawinan Jadi Enggak perkiraannya Anak-anak harimu itu Lahirnya di hari minggu Tanggal 23 Bulan 1 Oh yang bikin happy Ini adalah Karena memang lahirnya Di konservatori Indonesia Karena Yang kita dengerkan Yang kita dengerkan Selama ini kayak Binatang ini punah Binatang ini tersiksa Di Zumanan Nah ini kali ini Lahirlah Bayi Lucu banget lagi Bapak ibunya Namanya monang sama gadis Lucu banget Monangis lagi dia Nah kenapa Kenapa namanya Monang genus Gini Gadis Ini kita bahas Si gadis dulu ya Boleh Si gadis itu adalah Harimau korban konflik Dia kena jerat Di daerah kabupaten Mandailing Natal Gak suka banget nih Baca-baca berita Binatang tersiksa Akhirnya dibawa Di konservasi Tahun 2016 Nah monang nih Monang gak ada Biodatanya Gak ada ini Mafa Mifa Gak tau kita monang Makanan favorit Minuman favorit Monang macam rebel nih Kayak monang nih Aduh Monang Ya intinya mah Congrats ya Buat monang Buat monang sama gadis Melahirkan tiga bayi harimau Semoga mereka bisa tumbuh sehat Amin ya Allah Gue tuh Kayak berita ini loh Si buaya palu kemarin itu Sedih banget Abis kita bawain Buaya ditangkep Dan dimasukin konservatori Di palu sih Cuma Kenapa di konservatori Habitatanya gak di konservatori ya Harusnya dilepas ya Ya iya dong Segede-gede nya Percaya mah gue Kolam konservatori Gak bakal gede Iya Tapi Kalau misalkan Gue tuh adalah orang yang cukup gak ngerti ya Maksudnya sebagai Orang awam gitu Apakah mereka lebih baik Dilepas ke alam Sehingga bisa bertemu danger-danger lain Dan gak tau makannya apa Atau mereka di Awasi oleh petugas-petugas Sehingga ya makannya teratur Nah itu tuh Tidurnya nyenyak Itu tuh pertanyaan gue Tapi ya sebenarnya kan bagaimanapun adalah Hal yang terbaik ketika lo hidup dengan sebagaimana mestinya gitu Yang lo hidup di alam lo gitu Karena ketika dia hidup di konservatori Mungkin Kemungkinan yang pertama adalah Insting berburu dia ntar Pelahan-pelahan akan hilang Oh ya 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 Nah makannya di beberapa zoo sekarang itu kayak Ya itu Kalau lo mau kasih makan misalkan harimau gitu Itu tuh lo harus kayak Gak boleh kasih makan gitu doang Jadi lo harus masuk ke kandang Astagfirullahaladzim Biar insting berburu tuh harimau gak hilang Spesialisasinya Kak Julio nambah Kak Genus Iya Apa pesawat 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 terbang-terbang Kedua buaya sama Gue setuju Tapi Julio tuh soalnya lumayan aware sama kehidupan binatang gitu Jadi kalau dari habitat lo Julio Lo mendingan hidup di alam liar apa Dipelihara sama Mami Pepelihara dong Senang terus di Pramburs Genus dan Julio Betul Tapi we're done We're here We're the end of the show We are the end of the show Yes No matter what happen You don't enter this Bold line Keren Gak ada keren-kerennya Artinya aja nih Hill Eh kita tuh harus yang bagus tau Kalau Lagi closing Eda tuh selalu ngebahas closing kita soalnya Iya Kayak kemarin Eda itu langsung ngebahas soal Martabak Terus dia langsung menanya sama Sama Kaula Muda yang nelfon di Night Chief Lo lebih suka Martabak manis apa Martabak asin gitu Kok dia lanjutin topik kita Dia gak kerja tau Bih Eda Eh Ya enggak itu namanya adalah relatable Oh relatable Iya Kayak waktu itu kita juga pernah makan apa ya Icip-icip fried chicken Eda juga langsung kayak Kabita banget pengen makan ayam goreng gitu Eh cuy By the way ya Gue sama Eda kan tiap hari Selasa tuh main board Langsung nih pamer Kedekatan Antara Julio dan Eda Gak masalahnya ya Kaula Muda Eda itu adalah Edo doe Eda itu adalah sosok paling cool di Prambors Jadi semua Pak Wadiabala tuh Pamer kedekatan sama Eda Kayak eh kemarin gue sama Eda ini Eh kemarin gue sama Eda main tennis sama board game Jadi Julio tuh bangga banget Kalau nyeritain dia deket sama Eda Masalahnya adalah Kita berdua itu kalau sama makanan ya Luar biasa Kalap Gue Mario tuh selalu bilang Eda tuh makannya banyak banget Gek Iya Kayak Gue pernah genus Gue beli bansan Yang party starternya Party starter gak ada lagi Party pleter Party pack Party pack Gue beli tiga Tadinya malah si Eda bilang beli empat aja Gue kayak Jangan Deda kayak beli tiga aja Abis Abis Sama kalian Iya Hebatnya Terus kayak Oh kita pernah makan di Shugo Yin Siang Itu bilang 1,3 Ih lebih parah daripada gue sama lo berdua Alhamdulillah 1,3 Itu daging Ape mau gue giveaway ke mas-masnya Wow Gue kayak Hai everybody We want bagi-bagi daging We want bagi-bagi daging So Eda If you're listening to this show Boleh dibahas di siaran lo Ikan Eda gitu siaran Gak ya Gak sama sekali I'm so sorry bro Tadi gak main board game Because I have a thing to do I have a thing to do Julie goes to Cibubs Cibubur Boleh Cibubur gak? Kalau Cibubs lo terdengar jorok Oke kalau mudah Langsung saja kita dengarkan Night Shift with Narendra Pawaka Gak 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 Gak